selanjutnya apabila harta yang diambil oleh orang-orang kafir jadi orang kafir mengambil harta oleh muslim nah sekarang kembali lagi kepada kaum muslim maka harta tersebut diserahkan kepada pemiliknya dari kalangan muslim jadi jangan dianggap sebagai ghanimah ya misal orang-orang kafir mengambil harta dari kaum muslim dengan cara yang zalim dengan cara paksa ketika mereka menjadi penguasa ya mengambil harta-harta kaum muslim sesuka mereka dan diketahui siapa pemilik harta ini misalnya mobil diambil jelas mobil mereknya apa warnanya apa ya atau kalau sekarang ada nopolannya berapa diketahui poin pilih si fulan dari kaum muslim ada juga yang mengambil motor ada yang mengambil jam tangan ada yang merampas apapun dari harta kaum muslim ya termasuk muslimah juga berupa perhiasan misalnya mereka berhasil merampas harta kaum muslim akhirnya orang-orang kafir itu diperangi oleh kaum muslim dan berhasil kaum muslim menalahkan mereka sehingga harta tersebut yang telah direbut oleh mereka didapati kembali direbut lagi oleh kaum muslim maka harta-harta yang tadi yang dijelas diketahui siapa pemiliknya jangan dianggap sebagai egonima mobil, motor kendaraan apapun kekayaan lainnya ya nah jangan dianggap udah lah kan ini semua kita dapatkan karena Quran jadi goni ma enggak kalau diketahui itu milik si fulan dari kaum muslimin yang dulu harta ini dirampas oleh orang kafir jangan dibagi sebagai goni ma tapi serahkan lagi kepada pemiliknya gitu ya serahkan lagi kepada pemiliknya nah itu yang dimaksud oleh imam masyurkanya disini wa idha rajah ma akhadahul kufaru minal muslimin kana lima likihi bahkan kalau memiliki harta tersebut yang ikut berperang tahu wah ini harta saya nih yang dulu direbut langsung ambil aja ya langsung ambil sekalipun belum terjadi pembagian monimah yang dilakukan oleh imam pemimpin ya nah hadah 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 Terima kasih.